Welcome to my channel Hai ketemu lagi dengan kembang desa flowercraft Jadi gimana nih bunda-bunda sudah pinter belum bikin bunganya Pasti sudah dong apalagi sudah subscribe channel ya kembang desa flowercraft Jadi tidak bakal ketinggalan video tutorial yang selanjutnya Nah jadi hari ini saya akan memberikan tutorial bunga lotus itu bahasa kerennya ya Jadi kalau untuk bahasa kampungnya itu kembang teratai Iya jadi hari ini saya akan membagikan tutorial bunga teratai Nah jadi bunga teratai nya seperti ini cantik ya warna pink gitu tengahnya kuning setar banget tuh ya tuh cantik ya untuk daunnya mirip sekali dengan bunga aslinya Nah untuk potnya silahkan cara merangkai nya itu ada di video saya yang lain Nah untuk bunga teratai ini saya buatnya tiga kuntum aja tapi gede-gede ini lumayan ya ini cantik ya warna pink Nah penasaran kan jadi langsung saja kita simak videonya berikut ini jadi pertama-tama kita siapkan resek yang sudah kita setrika ini untuk daunnya ada di video saya yang sebelumnya itu sudah saya upload jadi disini saya tidak tampilkan cara setikannya ya Nah ini untuk daunnya kita bentuk bulat dengan ukuran 11 cm dan yang besar dengan ukuran 14 cm ini kita bentuk lingkaran kemudian kita potong sedikit di ujungnya Nah setelah itu kita bakar di bagian tengah kemudian di pinggirnya lagi untuk membentuk tulang-tulang daunnya jadi kita bakalnya melindungi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu menggunakan korek kita bakar pinggir-pinggirnya keliling seperti ini kemudian sambil kita tarik-tarik agar ada efek melengkung pada daunnya selamat menikmati setelah itu kita beri lem di bagian tengah daunnya kemudian kita pasang kawatnya seperti ini kemudian kita rekatkan nah kemudian kita buka nah jadi hasilnya seperti ini kemudian kita bengkokkan bagian kawatnya dan kita lapisi kawatnya menggunakan kertas koran karena batang bunga terapai itu agak besar ya jadi disini saya buatnya juga agak besar jadi saya lapis koran saya dulu ke kertas ini kita liat disurna batangnya ke mobil yang kita beri lain nah setelah itu kita lapis segel menggunakan kertas warna hijau selamat menikmati selamat menikmati setelah daunnya selesai kita siapkan keresek warna kuning yang sudah disetika juga kemudian kita gunting lipatan menjadi dua seperti ini guntingnya ukuran kira-kira 2 cm x 20 cm kemudian kita gunting kecil-kecil seperti ini jangan sampai putih untuk ukuran opcional ya jadi terserah aja yang diukuran berapa ini saya juga pakai ukurannya kira-kira nah setelah itu kita buka lipatannya hasilnya seperti ini kemudian kita luruskan bekas lipatannya tadi menggunakan gunting kemudian kita lem dan kita satukan dengan cara dibalik jadi bukan arah yang tadi tapi di arah yang sebaliknya selanjutnya kita beri lem kemudian kita gulung kawat di kereseknya seperti ini jadi hasilnya itu agak mekar gitu ya kalau dia menggunakan keresek yang dilipat seperti tadi jadi hasilnya seperti ini kita lem lagi kemudian kita rekatkan nah untuk kelopaknya saya menggunakan ini untuk bagian bawahnya ya bagian bawah kelopaknya saya menggunakan diameter 5 cm kita bentuk bulat seperti ini dengan keresek warna pink atau jika mau warna lain boleh silakan saja untuk warna lainnya ini kereseknya sudah di setrika untuk cara setrikanya silakan lihat di rekomendasi atau di video saya yang lainnya nah ini untuk ukurannya sebetulnya opsional juga terserah mau di ukuran berapa kalau ini saya kira-kira dengan ukuran 5 cm x 3 cm nah jadi seperti ini ya ini saya membuatnya per kelopak nah kemudian kita potong bentuk daun tapi di bagian bawahnya masih lebar kemudian kita gunting nah jadi hasilnya seperti ini kemudian kita lengkungkan bagian pinggirnya untuk memberi efek lebih real nah kemudian kita lem di bagian yang kita belah tadi dan hasilnya seperti ini nah kita siapkan beberapa helai untuk kelopaknya kemudian kita tempelkan satu persatu melingkar di bagian keresek yang berbentuk bulat tadi selamat menikmati 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 kawat yang sudah kita beri putiknya tadi jangan lupa diberi lem di bagian bawah putiknya kemudian kita tarik saja, nah hasilnya seperti ini kemudian untuk memberikan efek besar pada tangkenya, saya menggunakan menggunakan koran lagi untuk melilit bagian batangnya, jadi seperti ini karena terlalu iklan batangnya besar jadi saya juga memberikan kesan besar pada batangnya, jadi kita lilit seperti ini dan setelah itu baru kita lilit lagi menggunakan kresek warna hijau nah bagi bunda-bunda yang belum subscribe segera subscribe biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya nah selanjutnya setelah selesai untuk bunganya terserah mau diberi beberapa tangkai, kalau saya hanya 3 tangkai saja kemudian untuk daunnya saya menggunakan sekitar 5 tangkai ada yang besar dan ada yang kecil bisa kita mix untuk bagian besarnya kita letakkan di bawah dan untuk daun yang kecil bisa kita letakkan di bagian atasnya nah untuk merangkai juga opsional ya terserah bunda-bunda ini mau merangkainya seperti apa jika mau mengikuti dari video saya tidak boleh nah ini cara merangkainya kita rangkai satu per satu kemudian kita lem karena apa kalau tidak langsung kita lem nanti akan goyang di potnya kalau sudah selesai atau merangkainya jika langsung diikat pasti nanti goyang nah jadi kita lem satu per satu seperti ini you can get some selamat menikmati nah dan inilah hasilnya bunga lotus atau bunga teratai selamat mencoba nah jadi gimana gampang kan untuk dibuat tidak terlalu rumit dan juga hasilnya cantik nah jadi saya ingatkan sekali lagi jangan lupa subscribe channelnya Kembang Desa Flower Club karena akan ada giveaway-nya setelah mencapai batas yang sudah saya tentukan jadi rajin-rajin nonton dan rajin-rajin komen komen jadi bisa saya lihat siapa yang sudah meninggalkan jejak di channel saya oke sampai ketemu di video selanjutnya salam kreativitas tanpa batas selamat menikmati